Intro Pemuda pelaku penganiayaan terhadap warga menggunakan senjata tajam jenis samurai dijerat pasal berlapis tentang penganiayaan dan undang-undang darurat. Atas perbuatannya, tersangka terancam maksimal 12 tahun kurungan penjara. Penyidik Kepolisian Sektor Sukajah di Polresta Pekanbaru saat ini masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pria berinisial JA, 22 tahun, pelaku penganiayaan terhadap warga menggunakan senjata tajam jenis samurai yang diringkus beberapa waktu lalu. Aksi penganiayaan terhadap korban terjadi di perkiran sebuah hotel kelas Melati di Jalan Melur, Kejumatan Sukajah di Pekanbaru. Tersangka menganiaya korban dengan memukulkan gagang samurai ke mata korban yang menyebabkan korban cedera. Berdasarkan laporan korban dan analisis rekaman kamera pengawas atau CCTV, akhirnya tersangka JA berhasil ditangkap. Hasil pemeriksaan dan pengakuan tersangka diketahui motif penganiayaan diduga balas dendam sebab teman tersangka sebelumnya dianyaya sekelompok orang di lokasi yang sama. Kapolsek Sukajadi, Kompol Jerminal Sitanggang mengatakan atas perbuatannya tersangka dijerat pasal berlapis tentang penganiayaan dan senjata tajam dengan ancaman maksimal 12 tahun kurungan penjara. Pasal yang diterapkan adalah pasal 351 dan pasal undang-undang nomor 12 tahun 51 tentang senjata tajam. Ancaman penjaranya pak? Ancaman hukumannya untuk pengenean di atas 5 tahun dan untuk undang-undang nomor 12 12 tahun. Ada pelaku lain gak pak selain dia ini pak? Nah pada saat si pelaku ini datang ke hotel memang bertiga, bertiga namun yang dua di atas kebetulan dua sepeda motor, yang dua di sepeda motor menunggu, nah yang satu inilah yang turun seperti itu. Nah memang kami juga sudah melakukan pengejaan kepada yang dua orang lagi namun sampai saat ini belum bisa kita dapatkan karena setelah kita lakukan penyelidikan ekstensif mereka ini selalu berpindah-pindah seperti itu. Kita juga ingin mengetahui apakah mungkin ada kejadian-kejadian lain seperti itu. Pasal pelaku dari mana pak? Pasal pelaku dari Mekanbaru juga. Diketahui juga saat melakukan aksi penganyian terhadap korban tersangka di bawah pengaruh narkoba. Ahad Lele Isnin melaporkan.